Mata pelatihan 2, Konsepsi Pusdal Ops PB, BIMTEK Online Dasar Pusdal Ops PB. Mata pelatihan ini membahas tentang definisi Pusdal Ops PB, tugas dan fungsi Pusdal Ops PB, struktur organisasi dan personel Pusdal Ops PB. Berikut merupakan indikator hasil belajar dari mata pelatihan 2, Konsepsi Pusdal Ops. Mata pelatihan ini terdiri dari 3 pokok bahasan. 1. Definisi Pusdal Ops PB, 2. Tugas dan fungsi Pusdal Ops PB, 3. Struktur organisasi dan personel Pusdal Ops PB. Berikut adalah referensi yang Anda dapat pelajari lebih lanjut. Pokok bahasan 1. Definisi Pusdal Ops PB. Pengendalian operasi merupakan rangkaian tindakan pengawasan atas pelaksanaan rencana operasi, penanganan darurat bencana, dengan membandingkan hasil dan sasaran operasi secara teratur, serta menyesuaikan upaya dengan hasil pengawasan. Pusdal Ops PB merupakan unsur pelaksana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Tanggung jawab Pusdal Ops PB terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Secara struktural, 2. Secara institusional, 3. Secara operasional. Pokok bahasan 2. Tugas dan fungsi Pusdal Ops PB. Tugas pokok Pusdal Ops PB meliputi 1. Sebelum bencana, memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana sebagai pengumpul, pengolah, penyaji data, dan informasi kebencanaan secara rutin. 2. Saat bencana, memberikan dukungan pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat. 3. Paska bencana, memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi, atau penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fungsi Pusdal Ops PB adalah sebagai berikut. 1. Pengelolaan data dan informasi ke daruratan 2. Dukungan perencanaan operasi 3. Dukungan pengendalian dan evaluasi operasi 4. Dukungan pengerahan sumber daya ke daruratan 5. Dukungan koordinasi dan komunikasi ke daruratan Fungsi pengelolaan data dan informasi ke daruratan bertujuan untuk mendukung pengendalian operasi penanganan darurat bencana. Kegiatan pengelolaan data dan informasi ke daruratan bencana dilakukan Pusdal Ops PB melalui Perencanaan, pengumpulan, verifikasi, pengelolaan, analisis, penyebar luasan produk informasi dan penyimpanan. Fungsi dukungan perencanaan operasi dilakukan oleh Pusdal Ops PB kepada Pusko PDB untuk penyiapan bahan penyusunan rencana operasi yang terdiri dari Dukungan pengendalian operasi dilakukan secara rutin selama masa tanggap darurat berlangsung. Dengan memastikan kesesuaian pelaksanaan penanganan darurat bencana terhadap sasaran rencana operasi yang telah ditetapkan dan memberikan rekomendasi penyesuaian yang diperlukan. Dukungan evaluasi operasi dilakukan dengan menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana terhadap sasaran rencana operasi. Dukungan pengendalian dan evaluasi operasi dilakukan dengan memastikan kesesuaian pelaksanaan penanganan darurat bencana terhadap sasaran rencana operasi yang telah ditetapkan dan memberikan rekomendasi penyesuaian yang diperlukan. Dukungan pengerahan sumber daya kedaruratan dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu identifikasi kebutuhan, pengajuan permintaan, penugasan, dan pelaporan. Fungsi dukungan koordinasi dan komunikasi kedaruratan dilakukan oleh Pusdal Ops PB kepada Posko PDB untuk membangun keterpaduan penyelenggaraan operasi penanganan darurat bencana. Dukungan koordinasi kedaruratan dilakukan melalui penyiapan dan pelaksanaan pertemuan koordinasi melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Pokok Bahasan 3. Struktur Organisasi dan Personel Pusdal Ops PB Berikut ini adalah bagan yang menjelaskan tentang Pusdal Ops PB di dalam struktur organisasi BNPB. Bagan ini menunjukkan posisi Pusdal Ops PB di dalam struktur organisasi BPBD, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Peranan personel Pusdal Ops PB dalam struktur organisasi dibedakan sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut. Berikut merupakan struktur organisasi Pusdal Ops PB Nasional. Setiap tim terdiri dari 10 orang staf, disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut merupakan struktur organisasi Pusdal Ops PB provinsi tipe 1 atau standar. Setiap tim terdiri dari 7 orang staf, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut merupakan struktur organisasi Pusdal Ops PB provinsi tipe 2 atau advance. Setiap tim terdiri dari 7 orang staf, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Pada Pusdal Ops PB tipe 2 atau Advance, memiliki tim liasan officer provinsi yang bertugas untuk meningkatkan koordinasi yang lebih erat dan terpadu. Pusdal Ops PB yang standby secara fisik terhubung secara online dengan command center perangkat daerah atau instansi vertikal di daerah provinsi. Berikut merupakan struktur organisasi Pusdal Ops PB kabupaten, kota, tipe 1, atau standar. Setiap tim terdiri dari 4 orang staff atau disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut merupakan struktur organisasi Pusdal Ops PB kabupaten atau kota, tipe 2, atau Advance. Setiap tim terdiri dari 5 orang staff atau disesuaikan dengan kebutuhan. Pada Pusdal Ops PB tipe 2 atau Advance, memiliki tim liasan officer, kabupaten atau kota yang bertugas untuk meningkatkan koordinasi yang lebih erat dan terpadu. Pusdal Ops PB yang standby secara fisik ataupun terhubung secara online dengan command center perangkat daerah atau instansi vertikal di daerah kabupaten atau kota. Tim liasan officer kementerian atau lembaga bertugas untuk meningkatkan koordinasi yang lebih erat dan terpadu Pusdal Ops PB nasional, provinsi, kabupaten, atau kota yang standby secara fisik atau terhubung secara online dengan command center kementerian atau lembaga terkait. Ringkasan mata pelatihan 2, konsepsi Pusdal Ops Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana atau Pusdal Ops PB merupakan bagian penting dari BNPB atau BPBD dan memiliki peran yang krusial dalam mengelola sistem informasi dan komunikasi bencana, serta memantau potensi bencana dan diharapkan dapat beroperasi dengan cepat, tepat, akurat, koordinatif, korporatif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola dan menyebarkan informasi bencana. Pusdal Ops memiliki peran kritis mengumpulkan informasi bencana dan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan bencana yang efektif. Struktur organisasi Pusdal Ops PB terbagi disesuaikan dengan tingkatannya yaitu Pusdal Ops PB Nasional, Pusdal Ops PB Provinsi, tipe 1 dan 2, dan Pusdal Ops PB Kabupaten atau Kota, tipe 1 dan 2. Terima kasih.